ini masnya yang punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel GBPM Project tentunya oke untuk di video kali ini saya akan mereview modifikasi motor lagi dan untuk di video kali ini saya akan mereview Honda Revo seperti ini oke yang pertama mungkin buat kalian yang check the mic and make sure it sound right boys like Terima kasih telah menonton It sound right, boys 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 Terima kasih telah menonton 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 ter saat dibuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton lanjut ini ini apa mas namanya mas ini mas namanya apa mas poste belakang ini ini tutun asli atau cat ulang seperti suing arm atau gimana mas atau aslinya gini sudah iya tutun asli Mas Oh jadi yang ini tutun asli teman-teman untuk poste belakang sama poste sebelum situ semuanya sama dan tutup oli mas tutup oli mas tutup oli itu variasinya beli dimana di sekitaran sini ya jadi beli di toko sini di area sini ya oke lanjut lanjut untuk bagian depan mas itu bagian depan itu apanya mas itu mas itu teman-teman yang tengah yang tengah masih mas kayak mahal itu namanya FBR oh itu namanya FBR maklum saya bukan anak modif jadi banyak tanya oke untuk belinya dimana mas belinya di sini atau Mas beli di online atau gimana itu pesen 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 di temanku oh beli di temen di toko temen masnya gitu bukan Hai maka perantara Hai ah itu sejauh PNP ya Mas untuk eh apa namanya Mas namanya Mas yang gini loh mas ini mas enggak masih masih maksudnya nggak langsung PNP ya Mas pasti harus ada yang dirubah ya mas ya ya masih ada perubahan untuk harga mas untuk harga mas untuk harga berapa mas 450 450 itu sudah semua selang dapat ya semuanya itu sepaket oke oke lanjut bagian atas masih itu setak stabilisernya mas untuk stabiliser itu pakai merek apa Mas online pakai online-online aja online online juga atau gimana Mas belinya Mas belinya Mas beli online-beli online dan untuk ini Mas aduh di pro apa ini ini mas namanya Mas ikul Mas di mereknya apa Mas mereknya merek 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 ya FPR mereknya apa Mas ya FPR aero motif mereknya FPR aero motif lanjut ke bagian atas dah untuk bagian atas untuk handgrip ini pakai mas pakai domino yang warna biru domino yang warna biru kenapa kok enggak pakai sepian Mas ini Mas ya pengen simpel aja Oh pengen simpel ini juga belinya online atau gimana Mas ya detail aja ini dia beli di sini ya beli di sini harga mas untuk harga handgrip ini berapa mas ini handgripnya satu paket sama kayak gas itu aja gas yang dobel tuh lain-lain lagi ini yang kayak gas ini kayak gas sepontan ini yang keluar dua ini untuk harganya berapa Mas dan untuk variasinya ini ini apa namanya Mas itu namanya gas sepontan aktif yang elgasnya merek tutun itu gas sepontan aktif untuk harga Mas untuk harga Mas kurang lebih lima puluh ribu ke atas ya kurang lebih lima puluh ribu ke atas Mas udah PNP ya Mas udah punya nyari buat gimana Oh kan CNC2 Oh CNC jadi perlu ada yang dirubah ya Mas Iya pasti perlu ada yang dirubah itu untuk eh tempat nyimpan minyak rem tuh apa namanya Mas itu sepaket sama master remnya satu paket sama master remnya untuk untuk rem depan ini pakai variasi atau gimana maksudnya mas untuk variasi yang merek misina untuk lalu dipasangin kayak seperti itu mas ya 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 sebagai pemanis saja pemanis saja lanjut untuk bagian itu itu bagian sebelah gas sepontan itu apa mas namanya Mas yang kayak digital itu mas oh itu namanya voltmeter lah voltmeter itu fungsi atau gimana mas atau sekedar variasi atau fungsi semua jadi untuk variasinya ini fungsi ya mas ya harga mas harga lagi mas untuk yang digital nih Mas harganya Mas itu 20 ribu 20 ribu sangat murah ya Mas ya untuk variasi seperti itu ya dan untuk tombol Mas itu tombolnya kayak transparan Mas itu tombolnya beli dimana Mas dan harganya harganya berapa Mas oh beli di teman saya itu mas beli di sini ya Mas bukan di teman saya ada ada maksudnya di kota Mas inilah iya harganya berapa Mas untuk harga Mas 40 ribu 40 ribu untuk yang transparan gitu Mas untuk warnanya banyak ya Mas ya macam-macam ya ada yang biru ada yang hijau oke Mas oke lanjut untuk bagian jok Mas untuk kulit joknya ini pakai variasi ya mas ya gini aja Iya karena biru ya Mas ya nyet apa menyerah temennya resah menyesuaikan menyesuaikan dengan strippingnya jadi banyak yang warna biru jadi ini ikut biru ya Mas ya lanjut untuk bagel mas untuk bagel belakang belakang ini punyanya revofit yang setahun sekarang Mas untuk bagel belakang ini pakai yang review juga cuma review yang keluaran terbaru ya Mas iya lanjut untuk bagian plat nomor Mas ini plat nomornya ini gimana ini Mas ini beli online atau custom sendiri atau gimana Mas tolong dijelaskan Mas untuk beli di toko temen saya Mas beli di sini lah di kota sini Mas ya dan untuk nomor plat nomornya itu custom sendiri jadi ini untuk variasi plat nomornya ini beli di kota sini dan untuk nomornya ini bisa request ya Mas ya ya request setelah hati ya Mas lanjut mas lanjut untuk bagian rantai Mas ini rantai ratanya kok warna hijau Mas ini rantai variasi atau rantai gimana Mas itu cuma di ripen aja bukan variasi Oh dicat ulang ya Mas ya dan untuk bagian tutup-tutup kampas ini karbon celup ya Mas ya dan ini untuk paha remnya ini variasi Mas yang tutun dan ini juga variasi juga oke mungkin sudah semua Mas ya dan ini untuk baut-baut yang di atas itu juga sama ya Mas baut probol ya Mas ya oke 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 dan ini ngomongin habis Mas ngomongin habis masnya ini motif eh mas nih kerja udah kerja atau pelajar atau gimana Mas ya Alhamdulillah Mas kalau udah kerja tapi belum nikah ya Mas ya belum oke Mas ini mungkin ngomongin estimasi biaya Mas habisnya emas ini motif revu-nya ini Oh ini Mas ini ini revu tahun berapa Mas tolong saya Mas revu tahun berapa Mas revu tahun 2010 ini Mas oh revu tahun 2010 absolut ya Mas iya yang absolut revu yang absolut dan ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar Mas di channel YouTube saya ini Mas nih modif revu-revo mulai dari nol sampai kayak gini Mas sampai kayak konsep tailook ya Mas ya konsepnya tailook ini emas ini kurang lebih habis berapa Mas kira-kira saja Mas kira-kira saja kira-kira 10 15 20 ya 5 juta ke atas nggak tahu habis berapa kurang lebih 7 juta nggak tahu Mas orang udah dihitung Mas mungkin estimasinya 5 juta ke atas ya Mas ya Oke jadi untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar untuk habis biaya kata Mas Haris ini kurang lebih 5 juta ke atas tapi nggak sampai sepuluh juta ke bawah ya Mas eh 10 juta lebih ya Mas kayaknya nggak sampai nggak sampai oke 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 jadi oke Mas terima kasih untuk waktunya ya terima kasih ya Mas ya dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang review modifikasi Honda Revo eh terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini mulai dari awal sampai akhir eh jika ada yang mau ditanyakan tentang review modifikasi Honda Revo kali ini mungkin saya kurang jelas untuk menyebutkan variasi-variasi yang menurut berikutnya ada moon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati